Pancasila dasar negara, rakyat adil makmum sentosa, pribadi bangsa ku, ayo mandi. Inilah harapan salah seorang anak di SD Rintisan Kiat Guru, bahwa guru seharusnya selalu hadir di sekolah, mengajar, membaca, dan menulis dengan benar dan menyenangkan. Sebelum Kiat Guru dilaksanakan, harapan itu tampak nusahil dipenuhi oleh Pak Juara, seorang kepala sekolah dan guru kelas di salah satu SD di Ketapang. Dulu, Pak Juara tidak mau menerima kehadiran program Kiat Guru. Pak Juara juga merasa konsulitan berkomunikasi dengan orang tua murid dan menegur guru yang tidak disiplin. Setelah memahami tujuan program Kiat Guru, Pak Juara akhirnya bersyukur dapat menjadi bagian dari program Kiat Guru. Bagi kami, awalnya perang baru dan rasanya akan mempersulit kami awalnya. Sehingga atasnya saja pernah komplain antara Komite Pengguna Layanan dengan salah satu teman guru, karena belum lebih jelas tentang tujuan dan maksud dari KPL ini. dari Kiat Guru ini. Setelah berjalan lebih kurang itu tiga bulan, proses berjalan, akhirnya kami pun memahami akan tujuan Kiat Guru ini. Alhamdulillah kami sangat menikmatinya. Namun selama ini karena kami tidak ada pembinaan sesama lekat ke sekolahan, ya maklumlah namanya manusia yang banyak, ya boluslah, mangkir. Tapi setelah proses berjalan, setelah melalui juga kesalahpahaman sedikit awalnya dengan tim Kiat Guru ini, akhirnya kami saling memahami dari Kiat Guru pun tahu dengan karakter kami di pedalaman, di daerah, akhirnya dapat berjalan dengan baik. Di sini tidak pernah apel bendera sebelum Kiat Guru datang. Setelah datang, setelah berproses kami, di kesepakatan satu bulan hanya dua kali diminta untuk apel bendera. Tapi kami laksanakan setiap Senin, Pak, itu sudah kewajiban. Sangat bagus sekali. Kemudian permuka juga, dulu tidak pernah diadakan, sekarang kita adakan permuka setiap Jumat sore. Kemudian pepustakaan mulai dilihat memang belum sebegitu bagus, tapi kenaganya sudah kita tujuk dan buku sudah kita impetaris. Di situ ada tiga ribu lebih bukunya dan petugas pendasian kita siapkan. Ya, saya sebagai peluang sekolah pun terbantu, Pak. Karena saya tidak perlu lagi menegur. Mereka sudah tahu, mereka berlomba-lomba ingin dapat nilai tinggi. Karena seakhir bulan kan kami dinilai. Melalui absensi, melalui kegiatan misalnya, anak-anak, absensi anak, PR anak. Di situ kan mendapat nilai. Jadi kalau mau nilai tinggi, setiap akhir bulan, mereka laksanakan tugas-tugas ini. Dan sekarang tidak punya masalah, Pak. Memang mereka pun sudah itu bukan suatu kewajiban. Mereka jalankan dengan lampa tekanan apapun, mereka jalankan memang betul-betul dengan senang hati, Pak. Program Rintisan Kebijakan, Kinerja, dan Akutabilitas Guru adalah terobosan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, TNP 2K, dan beberapa pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan. Program Rintisan ini dilaksanakan dalam dua tahap di tahun 2014-2015 di Kabupaten Kirom, Kaimana, dan Ketapang. Dan di tahun 2016-2018 di Kabupaten Ketapang, Sintang, Landak, Menggarai Barat, dan Menggarai Timur. Terobosan pemerintah pusat dan daerah ini dilatar belakangi oleh peningkatan kesejahteraan guru yang tidak diberbanding urus dengan keberadaan dan kualitas layanan pendidikan. Bahkan tingkat kemangkiran guru di daerah terpencil yang mendapatkan tunjangan khusus dua kali lipat dibandingkan rata nasional. Untuk melakukan terobosan peningkatan keberadaan dan kualitas layanan guru, program Rintisan Kiat Guru menerapkan dua mekanisme yakni pelibatan masyarakat dan tunjangan yang dikaitkan dengan keberadaan dan kinerja guru. Generasi yang akan datang itu sangat tergantung dari pendidikan generasi yang sekarang. Pendidikan generasi yang sekarang sangat tergantung dari kualitas guru yang mengajar mereka. Maka itu, pemerintah mengeluarkan banyak dana terkait untuk memberikan kemasuk gaji dan tunjangan kepada guru. Namun demikian, tunjangan yang diberikan kepada guru-guru tadi sampai sekarang itu belum dikaitkan dengan kinerja dari guru tersebut. Padahal kan tujuan dari memberikan tunjangan adalah seharusnya meningkatkan kinerja guru tadi. Jadi program Rintisan Kiat Guru ini adalah salah satu upaya kita untuk mengaitkan antara pemberian tunjangan dengan kinerja dari guru tersebut. Maka itulah kenapa kita meluncurkan program Kiat Guru. Program Rintisan Kiat Guru membuat terobosan empat instrumen inovatif. Satu, pemantauan kehadiran guru dengan kamera Android. Dua, keterlibatan masyarakat untuk menilai keberadaan dan kualitas layanan. Tiga, penilaian kemampuan literasi dan numerasi murid. Dan empat, pembuatan payung regulasi. Penggunaan Kiat Kamera terbukti dapat memantau kehadiran guru dengan lebih akurat. Hal ini diakui oleh salah satu kepala sekolah di SD peserta Rintisan. Yang boleh menggunakan kamera ini semua guru ya. Semua guru pagi-pagi datang berfoto dengan anak-anak setelah pulang berfoto lagi. Penggunaan kamera ini fungsinya untuk mengetahui kehadiran guru. Apakah guru terlambat, apakah guru cepat pulang, dan juga mengetahui berapa jam guru bekerja di sekolah. Kamera ini setiap akhir bulan diserahkan kepada KPL. Meski demikian, penggunaan Kiat Kamera bukannya tanpa kendala. Infrastruktur listrik untuk baterai menjadi permasalahan di lapangan. Dari tiga kabupaten peserta Rintisan, Kiat Kamera berfungsi baik hanya di Ketapang, di kabupaten itu listrik tersedia hingga tingkat rumah tangga. Kiat guru juga berhasil meningkatkan partisipasi semua pemangku kementingan di desa untuk lebih peduli kepada peningkatan pelayanan pendidikan. Dengan kehadiran Komite Pengguna Layanan yang terdiri dari wakil korang tua siswa dan tokoh masyarakat, maka kehadiran dan kualitas layanan guru dapat dinilai dan dipantau setiap bulannya. Biasa masyarakat ini kadang itu kan selalu cuek aja dengan keadaan pendidikan. Ya katanya walaupun tidak sekolah, manusia ini kan bisa hidup, bisa makan. Dengan tidak diawasi pun katanya guru bisa ngajar. Diawasi pun katanya guru, tapi itu kan pola-pola lama yang harus, yang sekarang ini kita harus punya aturan. Harus punya wadah, barulah bisa kita mengontrol dengan baik apa yang harus kita, yang semestinya harus kita lakukan. Saya menyaksikan langsung bahwa program kit guru ini sangat berubah signifikan. Yang dulunya guru itu banyak yang malas, yang kemarin juga di kecamatan kami juga pernah bincang-bincang ada yang disebutkan orang tua itu yang kadang bandel, tapi dengan adanya menilai kontrol di masyarakat, terutama oleh komite pelaksana layanan. Jadi ketika para pendidik juga dengan orang tua itu sudah bersinergi untuk punya kesepakatan untuk melaksanakan program kit guru, jadi kewajiban guru itu apa, dituangkan dalam kesepakatan, kewajiban orang tua itu apa, kewajiban, apa namanya, komite pengelayan itu apa, itu sama-sama dituangkan dalam suatu kesepakatan. Jadi itulah salah satu yang menjadi nilai plus dalam kegiatan ini. Jadi masing-masing itu punya niat yang baik, punya nilai kontrol yang bagus. Bahkan di Ketapang, komite pengelayanan aktif hadir dalam pertemuan di unit pelaksanaan pendidikan kecamatan sebulan sekali untuk melaporkan hasil penilaian mereka dan berdialog dengan kepala sekolah dan dinas pendidikan guna mempecahkan masalah pelayanan pendidikan di lapangan. Tingginya keterlibatan masyarakat membuat pemerintah desa yang melaksanakan program rintisan kit guru di Ketapang mengalokasikan sebagian ADD tahun 2016 untuk menunjang kegiatan di tingkat desa. Program rintisan Kiat Guru juga mengembangkan instrumen penilaian hasil belajar murid yang memetakan kemampuan dasar literasi dan numerasi secara cepat dan efektif. Peningkatan hasil belajar murid ternyata sejalan dengan peningkatan keterlibatan masyarakat. Penilaian yang dilakukan TNP 2K bekerjasama dengan Pusat Setudik Pendudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada pada bulan April 2015 dan Oktober 2015 menunjukkan tingkat buta huruf menurun dari 28% menjadi 13% sedangkan kemampuan literasi sesuai standar meningkat dari 17% menjadi 35%. Tingkat buta angka juga menurun dari 5,7% menjadi 1,1%. Kemampuan numerasi sesuai standar meningkat dari 6% menjadi 22%. Peningkatan hasil belajar murid berjalan seiring dengan menurunnya persentase tingkat kemangkiran guru. Ini terbukti dari hasil survei kemangkiran guru pada Maret 2015 yang menunjukkan angka 51,5% dan pada Oktober 2015 turun menjadi 40%. Pada akhirnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten peserta rintisan melihat mekanisme kiat guru yang mengaitkan tunjangan dengan kinerja dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan kehadiran dan kualitas layanan guru sangat membantu mereka. Ini saya anggap sangat penting kaitannya dengan perubahan sikap guru. Perubahan sikap guru terutama mengajar di daerah terpencil. Karena selama ini kita di kabupaten karena wilayah kerja Kabupaten Ketapang ini cukup luas, kita kadangkala juga agak kesulitan memantau kinerja guru terutama yang berada atau bertugas di daerah terpencil. Selama ini mengajar, kemudian mereka mendapatkan tunjangan terpencil yang selama ini tidak disertai dengan administrasi untuk mendapatkan itu. Karena dengan adanya uji coba kiat guru ini, untuk mendapatkan tunjangan itu memang harus dilalui dengan suatu metode. metode dengan mungkin apa namanya kapan mereka masuk dan kapan mereka pulang yang sesuai dengan kesepakatan masyarakat dan pihak sekolah ini. Masyarakat mereskong positif karena ini ada kaitannya dengan kepentingan mereka sendiri dalam hal ini adalah anak-anak mereka yang berkeinginan sekolah dalam posisi di lokasi terpencil dan mereka tahu kehadiran guru itu sangat penting. Sehingga dengan adanya uji coba ini mereka merasa apa namanya terbantukan ketika hak-hak siswa untuk mendapatkan proses pembelajaran di sekolah itu secara apa namanya secara kewajiban guru itu terpenuhi. Oleh karena itu setelah selesai dilaksanakan selama satu setengah tahun program rintisan peningkatan kinerja dan akutabilitas guru telah disinergikan dengan program pembangunan daerah setempat. Untuk meningkatkan kiat guru ini kita akan coba mensinergikan seluruh potensi yang ada di kita sehingga dengan melalui uji coba ini kita akan bisa dapatkan salah satu solusi yang nantinya tentu akan kita jadikan kebijakan daerah bagaimana kita untuk meningkatkan guru tentu juga yang outputnya nanti adalah peningkatan daripada kualitas guru dan hasil pendidikan karena kalau kita perhatikan dari hasil ujian nasional kita memang cukup rendah dibandingkan keupatan kota lainnya. Dengan memperhitungkan keberhasilan dan pembelajaran prarintisan maka ditetapkan program rintisan kiat guru di perluas wilayahnya di 270 sekolah di desa sangat tertinggal di lima kabupaten. Di sisi lain mekanisme tunjangan yang dikaitkan dengan kinerja yang mulanya menggunakan APBD kini menggunakan APBN yaitu tunjangan khusus yang diberikan kepada guru-guru yang mengajar di desa sangat tertinggal. Secara khusus saya atas nama pemerintah ingin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Ketapang Kabupaten Sintang Kabupaten Landak dan kepada pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Kabupaten Manggarai Barat atas partisipasinya dalam menjalankan rintisan kiat guru tahun 2017 ini. Program ini sangat penting karena akan menjadi landasan bagi kita semua untuk menerapkan kebijakan yang mengaitkan antara tunjangan dan kinerja yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengajar dan juga meningkatkan hasil belajar dari para murid-murid di sekolah-sekolah tersebut. Diharapkan program kiat guru dapat berkontribusi kepada kebijakan nasional untuk meningkatkan pelayanan pendidikan di daerah terpencil. Tentunya coverage dari uji coba ini harus mungkin diperluas kemudian juga bagaimana nanti diterapkan oleh KEMDIBUT jadi ini yang harus bagaimana peran serta masyarakat yang terjadi dari pilot ini ini juga bisa digunakan untuk menilai kinerja guru di daerah-daerah lain sehingga nanti betul-betul apa dan berapa yang harus sediakan oleh masing-masing kementerian agar guru ini bisa dan mau mengajar di daerah terpencil tadi. Jadi pilot ini perlu di apa perlu nanti direplikasi dalam bentuk kegiatan yang sudah harus dilakukan oleh kementerian. TNP 2K ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan khususnya kepada Dirjen Guru dan Tenaga Pemilikan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat membantu merumuskan kebijakan mengaitkan antara tunjangan dan kinerja guru. Semoga kerjasama ini dapat terus kita laksanakan di masa yang akan datang. Kinerja guru itu bukan berarti guru hadir di kelas itu gak cukup. Kalau hadir di kelas mereka nanti akan cenderung CPSA catat buku sampai habis. Guru tidak menunjukkan kompetensinya guru tidak menunjukkan seberapa jauh dia mampu di dalam pedagogi bagaimana interaksi guru dengan siswa ini tidak ditunjukkan kalau hanya kinerja dalam tanda kutip kehadiran guru. Oleh karena itu kiat sebagai kinerja dan akuntabilitas kinerja yang berakuntabel yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya harapannya tentu karena kinerja dan akuntabilitas semua orang guru semua guru semua insan pendidikan khususnya guru itu harus melaksanakan harus bikin kinerja bagus dan dapat dipertanggungjawabkan. Nilai sekarang sudah berubah kalau dulu nempiling anak itu bisa dianggap sebagai bagian dari pendidikan sekarang nyubit anak dipermasalahkan. Kenapa? Karena nilai berubah. metode pendidikan mungkin tidak berubah sama tetapi nilai sudah berubah. Karena nilai berubah karena pandangan orang berubah nilai berubah tentu kita harus bikin kerja baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Sesuai kaedah-kaedah kaedah-kaedah pedagogi kaedah-kaedah profesional dan kaedah-kaedah sosial maupun keperibadian. Kita harapkan guru-guru kita dan saya yakin saya juga produksi guru guru-guru saya dulu tanpa ada guru saya dulu saya tidak akan ada salah satu bagiannya. Oleh karena itu saya merasa yakin guru-guru Indonesia adalah guru-guru keren guru-guru hebat guru-guru yang top lah. kami berharap program Kiat Guru tahun 2016-2018 dapat berjalan dengan lancar dan sukses dalam rangka memberikan masukan penyusunan kebijakan yang mengaitkan antara tunjangan dan kinerja guru. Dan diharapkan pada gilirannya akan meningkatkan kualitas guru meningkatkan kualitas murid yang akan dapat mendorong kemajuan bangsa di masa yang akan datang. selamat menikmati